Intro Ya anda masih bersama kami pemirsa diduga Korsleting listrik puluhan kios di pasar Batang Toru terbakar Para pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan dari dalam kios Intro Api dengan cepat berkobar di pasar Batang Toru, Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada dini hari Warga dan pedagang berupaya melokalisir api yang berasal dari tengah pasar agar tidak menyebar Para pedagang berhamburan berupaya menyelamatkan barang dagangannya dari dalam kios Dugaan sementara api berasal dari salah satu kios yang menjual kebutuhan pokok Yang mengalami korsleting listrik dan menyambar ke bahan yang mudah terbakar hingga meluat Warga menyesalkan lambannya, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi Akibat kebakaran ini 20 kios pedagang ludes terbakar Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah Dari Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan Pemirsa pelaku teror wafer berisi silet dan paku terhadap balita di Jember Jawa Tibur ditangkap polisi Pelaku ternyata tetangga korban dan berdali melakukan teror Lantaran kesal menerima barang tanpa pengirim dan isinya tidak sesuai Kasus teror tiga wafer yang berisi silet dan stepes di Patrang Jember Jawa Timur terungkap Pemberi makanan ringan tersebut tak lain agai tetangga korban Priha pengangguran yang tinggal seorang diri nekat memberikan makanan ringan berbahaya tersebut kepada anak-anak tetangganya Lantaran pernah mendapat suatu barang tanpa diketahui pengirimnya dan isinya juga tidak sesuai Pelaku yang denang kemudian memodifikasi makanan ringan jenis wafer tersebut Dengan memasukkan silet dan benda berbahaya lainnya Tiga makanan ringan tersebut dilempar ke rumah korban di Jalan Cupidak, Jemberlor, Jawa Timur Ini ya apa yang sebenarnya, jalan yang buruk tuh saya gitu Pedangnya nampak taruh tepi jalan gitu Udah kan belum pasti orang yang mau nyala-nyala pesan perpok sudah membuat langkah seperti itu Bisa membayarkan anak-anak gitu Betul nggak? Betul nggak Salah kok bener? Salah pak Aksi Balai Sendam yang salah sasaran ini membuat pelaku harus menekam di kantor polisi Dia merencarakan hal tersebut melalui snack yang didapat kemudian dibagikan ke anak-anak Dia ini siapa dan bantuan? Profesional yang siapa nih? Dia tidak bekerja pengangguran, ya kemudian juga memang sudah lama tinggal di sana Tinggal seorang diri Meski pelaku mengakuannya melakukannya seorang diri Namun polisi segera melakukan pemeriksaan secara mendalam Dia di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan Pencurian Motorsport di Rumah Kos di Gandaria, Jakarta Selatan terekam CCTV Dua pelaku beraksi memanfaatkan kondisi pagar kosan yang rusak dan tidak ditutup Kamera CCTV ini merekam aksi dua pelaku pencurian motorsport saat beraksi di salah satu rumah kos Di Jalan Wijaya 4, Gandaria, Jakarta Selatan pada dini hari Dua pelaku datang setelah melihat grup agar rumah kos terbuka lebar dan banyak motor terparkir Sebelum merusak kunci kontak, pelaku terlebih dahulu mendorong motor keluar rumah kos Pelaku lalu kabur setelah berhasil menyalakan motor Jadi dicek CCTV-nya, ternyata motornya itu hilangnya jam setengah empat Subuh itu yang ngambil ada dua orang naik motor Satria Pintu gerbang ini dalam keadaan tergembok? Pintu gerbangnya kebetulan memang rusak, jadi tidak pernah ditutup Korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polres Metro Jakarta Selatan Dari Jakarta, Helming Sang Jambati melaporkan Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker Jaga kesehatan Anda dan keluarga Bantuannya, 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 jajaran puri Terima kasih